Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Putri Mulyana dari IYN Langsah Di sini saya sedang bersama Ibu Sinti Khatija sebagai narasumber saya Baik Bu, langsung saja saya mewawancara Ibu ya Sudah berapa lama usaha terasi Ibu ini berjalan? Usaha terasi ini sudah saya jalankan Kemungkinan 4 jalan 5 tahun Saya memulai usaha ini pada tahun 2018 Sekarang 2022 Jadi saya sudah menjalankan usaha ini selama 5 tahun Apa saja bahan utama pembuatan terasi ini Ibu? Bahannya, bahan utama ya Bahan utamanya Garam Udang sabu ya pasti Untuk pembuatan terasi kita memerlukan udang sabu Dan sedikit pewarna agar warnanya mencolok Jika perlu air, kita tambahkan air Cuma air ini tidak termasuk bahan baku utama Karena ada beberapa udang sabu dapat kita larutkan tanpa air Bagaimana proses dalam pembuatan terasi ini? Proses dalam pembuatan terasi, kami masih melakukan proses pembuatannya itu secara manual Yang pertama, mencampur bahan-bahan baku utama tadi Ada udang sabu, ada air, serta garam Dicampur Lalu kami memprosesnya masih menggunakan tenaga manusia Di usaha saya ini, saya tidak menggunakan mesin Jadi untuk menjadikan udang sabu menjadi terasi itu Menggunakan tenaga manusia Dan setelah udang sabu tadi berubah menjadi terasi Lalu dicetak Ada yang dicetak bentuk persegi panjang Ada yang dicetak berbentuk bulat Atau berbentuk permen Setelah itu dikeringkan Setelah kering dalam beberapa hari Itu tidak kering dalam satu hari menurut cuaca ya Kalau cuacanya cerah Terasinya cepat kering Kalau enggak itu butuh waktu beberapa hari Setelah pengeringan atau penjumuran Si terasi yang sudah dicetak dan sudah kering itu Dimasukkan ke dalam plastik Lalu disatukan Menjadi beberapa terasi Baru kita produksikan ke toko-toko Atau ke pasar Apakah dalam pembuatan terasi ini Ibu ada memperkerjakan para anak-anak milenial Ataupun orang tua Kalau saya tidak terlalu ini ya Karena jika ada anak milenial datang kepada saya Untuk meminta pekerjaan Saya kerjakan Begitu juga ibu-ibu atau bapak Jadi saya tidak menuntut untuk pekerjaan itu Itu semua anak milenial ataupun ibu-ibu Jadi siapa saja dan apa saja Saya terima Asalkan dia berminat untuk bekerja Bersama saya Mau itu anak milenial atau ibu-ibu sekalipun Ibu-ibu rumah tangga ya Jadi bagaimana ibu dalam mempromosikan usaha terasi ini Di zaman era di kita Di saat ini kan ada yang mempromosikan Melalui Instagram, Facebook, marketplace gitu Kalau ibu bagaimana mempromosikannya Baik Kita berbicara di zaman era digital Saya pernah mencoba untuk membuka sosial media Dan mempromosikan beberapa barang dagangan saya Tapi karena kondisi saya sudah tua ya Saya tidak mengerti itu Saya mengerti teknologi Tapi saya tidak begitu paham isi teknologi tersebut Atau digital Jadi tidak terlalu Alaris ya Kalau via digital Saya tidak menyalahkan via digitalnya Mungkin karena saya kurang bisa Mengerti tentang teknologi Saya memilih jalan untuk mempromosikan Barang dagangan saya itu Yaitu secara langsung datang ke tempat Yang saya mau promosikan Seperti kios-kios Ke pasar Dan saya juga mempromosikan itu Ke berbagai luar daerah Sekitaran kota Langsa Bahkan sampai ke Banda Aceh Terasi ini Terjual Jadi bagaimana pesan ibu Untuk para anak-anak mini-leal Dalam melakukan suatu usaha Khususnya usaha terasi Yang merupakan ciri khas dari Aceh Yang tidak boleh dilupakan Pesan saya untuk anak muda Atau anak millennial Dalam menjalankan sebuah usaha Itu tidak boleh setengah-setengah Ketika dia merasakan Ataupun merasakan Kalau usahanya itu tidak berjalan lancar Untuk tetap berjalan dengan usahanya Tidak pantang menyerah Kenapa? Karena setiap usaha itu Kita tidak akan memetik hasilnya cepat Kita harus jalani kehidupan Jalan untuk menuju sukses Usaha terasi Yang kalian yakini Ataupun usaha-usaha lainnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!